selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya agendanya membobokkan kenal pot kenal potnya supra FI copotan original tapi tamengnya untuk saat ini sudah saya lepas biar nanti tidak tambah ketika kenal pot supra FI ini suaranya masih standar ini masih standar dan ini ada K4 1 dulu ini beli harganya itu 250 ribu kalau dicopotan supra FI ini juga saya pengen bekan hari ini rencananya saya meh bobok atau saya bedel karena dari mesin sudah enak sudah mau lari CD juga sudah proper sudah pakai shogun tebu karena kenal potnya masih nahan jadi hari ini saya putuskan untuk saya bobok karena saya juga bingung bikin konten apa jadi kita bobok aja kenal pot si genjo ini langsung kita gas ke tukang nambat tukang nambat yang ini sudah jadi bedelannya disini dibaut bedelannya yang jelas ini gasbul belum mau mapan sih kalau baru jadi kayak gini nah ini untuk pedalannya pedalannya itu bas padat ya aku rekwes ya untuk bengkelnya itu Ares racing muffler nanti tak sertakan di sini tak tulis di google map tak kasih lihat ini mesinnya agak komotek ya awal ini katanya kurang drusmung soalnya komoteknya di bagian ini pedalannya bas padat disini yang dibelak cuma di depan tadi dilepas katalister ini gasbulnya pakai gasbulnya kuning biar mapan sih soalnya ini baru jadi pedalan baru jadi kayak gini biasanya belum enak suaranya belum mapan lah gasbulnya belum mapan jadi suaranya belum belum jadi-jadi banget gitu loh nah tadi abis 75 ya untuk pedalin ini kenal pot supraevy ini ini di Ares Racing muffler ini tempatnya juga sama pas saya bikin leheran buat si supraevy dan ABS TV saya yang dulu gitu Bismillah kita pulang yuk jadi ini tenaganya sudah lumayan lah nggak ngempet banget kayak kemarin nah terus buat yang kalian nanya buat kalian yang tanya ini lokasinya itu dimana ini lokasinya itu di pedan di pedan ini lokasi pengkeli karena sejak sejak kemarin pasang CDI Sogun Kebo itu berasa banget ngempet gitu loh sedangkan pas sebelum tak pasang CDI Sogun Kebo itu belum begitu ngempet banget nah pas CD ini baru tak pasang tak ambil dari tempatnya si Prida itu berasa banget ngempet aja jadi ya wes biar semakin enak masih nih biar nggak ngempet-ngempet lagi pedal ke waj sebenarnya aku juga sempat kepikiran ya meh beli kenal podor aja tapi belum tentu kalau pakai kenal podor itu juga enak tenagone jadi ya wes toh saya model ke waj yang bikin saya sayang buat model ini itu karena ini ori ya ribing-bring ya jadi sebenarnya saya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini juga untuk dari CD ini sudah full DC jadi pengisian kaki sudah full wave kiprok kiprok tigre terus CD ini CDI Shogun yang kemarin saya beli jadi ini sudah full DC dan perbandingan pakai cdi standar upgrade dengan cdi Shogun kebo sangat beda jauh pokoknya kalian tahu sendiri mungkin juga sudah banyak yang pakai CD Shogun kebo di motor C series ini sangat recommended kalau itu barangnya ori masih normal itu jangan jauh banget performa mesin bakalan naik dan untuk pemesangan ini enggak langsung PNP ya kemarin tak tinggal di tempatnya si Prida itu sekitar berapa ya 5 harian 5 harian kebetulan saya juga belum ada ide buat bikin kontennya dan indelah aku juga aku juga indelah pas si Genjo ini nginep di tempatnya si Prida aku juga masuk angin yowes jadi bikin kontennya terjeda lama dan mungkin kalian juga menunggu-nunggu kalau upload-upload kontennya yowes hari ini dalam rangka menak ke mesin tak beda lagi sanway kenal potku nanti Prnya kan tinggal ngecat yowes tinggal saya cat sudah sudah serit warnanya soalnya sejak dari beli belum saya cat 120 cm kan banget ya mengganggu segun CD ini janjos pokoknya pengen cobain CDI saya rekomendasikan CDI Sabun Kebo banyak yang pakai dan aku rasanya cerita kenapa ya, sehingga performance itu bakalan naik cuman untuk pemasangan tidak langsung PNP, ada beberapa yang diubah nanti kita cari tempat buat cek kenapot supra-evy yang baru jadi yang aman dari warga atau aktivitas masyarakat ya, jadi biar gak mengganggu rendeng via gak tuh 120 rendeng hahaha oke weh asok gol-golan dan sejak naik ke standarta masya V2 yang saya rasakan baru ini yang bener-bener motor itu enak banget ini baru berasa banget enak ya dan tadi untuk pengerjaan kenapa di babak itu juga enggak begitu ramai ya kebetulan tadi enggak antri jadi yowes langsung jadi punya ku oke ini udah di spot sawah sawah-sawahi kita nanti coba cek son yow ini sawah kan aman kamu enggak ke warga yang dia penangkini wajah kalau panas polo ini rapat pagi enak kan Nah ini suara dari pengapot spray heavy yang saya berdel baru saja Ini berdelannya tuh bass padat Ini disekar mesinnya berisik banget ya Pukul merotek ini belum saya cek Soalnya baru ketahuan kemarin sore Jadi ini kena potnya tak bedel juga biar gak begitu dominan suara dari karbone Soalnya kemarin ada yang komen tuh Mas suara karbone kebantaran kena potnya ngantuk Jadi awes ini tak bedelin untuk kena potnya Gitu ya Oke kita lanjut Aduh panas banget puluh Aduh Aku hilang ke jaket Kebiasaan ya aku ya kalau Reading yang kayak gini malah gak pake jaket Soalnya aku Rabot akring itu deh Hehehe 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 Saya kena potnya bisa ngantuk Dan Sisi positif yang paling utama itu Komensinya sudah tidak ngempet Hehehe Jadi ya sepele ya Saya tuh menunda ambedal itu karena Gure Eman-eman Gure 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 Hehehe 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 Ya meskipun gak mulus-mulus banget Nanti PR saya itu tinggal Hehehe Ngecat Si kenalpot ini Sama leherah nih Biar Kelihatan hitam gagah Hehehe 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 Nah ini aku tinggal Loteb pulang ya Buat yang nanyain bang tadi Dibadalin habis berapa Habisnya itu 75 ribu 75 ribu Itu saya Duduk manis Terima jadi Gitu ya Nah pokoknya Ini kalian suka konten seperti ini Jangan lupa Lepaskan main dan subscribe channel saya Milong Untuk Vlog Dan saya Milong Untuk Vlog Isen